Hai abang-abang burung harus hai 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 nggak bisa ini masih ya jadi banget ya ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ya Oh ya ya ininya apa suhunya sekarang tanggal 5 Hai 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 masuk masuk kelebihan kemudian 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 tiga 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 lima tiga lima tiga lima 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 pas jelas tiga empat tiga pas kades tiga lima 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 5,1 5,8 10,12 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 7,6 7,6 7,6 tapi kalau jangan sampai kita mengulangi hal yang yang sama ya berarti kalau mengulangi hal yang sama itu adalah orang yang orang yang orang yang bo karena kecemplung pada lubang yang sama tidak pernah yang belum keceplungan di lubang yang sama berarti orang yang tidak bisa memberi pelajaran dari kejadian yang sudah dilakukan berarti kalau mas Ganes lupa kenapa berarti orang yang itu jadi pelajaran kalau iya, hari ini lupa besok jangan sampai lupa karena punggur itu harus digawang, kalau ada punggur nanti sesat biasanya malah di atas di atas buat sakan lato pelajaran kita bisa belajar dari tuan-tuan orang lain tidak harus dari diri kita sendiri makanya mas Balian tadi habis menggunakan buku untuk pertama laptop jangan sampai dari kembali-kembali lagi jadi net kembali itu pelajaran bagi kita semua supaya tidak lupa sekarang dari apa? hari yang suhap hari yang suhap hari yang baik untuk kita berklobal makanya itu di hari jumpa ini kita berdoa yang banyak mencari pahala yang banyak kita berdoa yang banyak supaya kita dilipat dan dapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya jadi berlipat-lipat di hari jumpa seperti itu ada yang mau mungkin berdoa? yang bisa? bisa? yang bisa? ya Pak Lohan bisa kan teman-teman ya? 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 nilmah warso nipah ma'amin roh biqlirli wajib walidaya warham bumatana beri salam 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 beri salam告 semoga Ordohatlah tadi kita bisa terbintar dari sebuah alat yang mengganggu jangan sampai kita seperti yang mengganggu teman kalian ngajak ngobrol nah gue termasuk kalau ada yang ngajak ngobrol kepelajaran yang kalian fokus pelajarannya supaya kalian mudah pergi rumah bisa mengerjakan tugas yang diberikan dari kemarin sudah mengerjakan tugas semuanya sudah masuk acara sudah ada tugas di situ sudah dikembangkan setiap hari ada tugas di bon classroom kalau berangkat ulangnya lihat hp ada tugas di situ sempatnya mampang itu sudah keluar tugasnya di google classroom ya itu ya terdapat nanti kurang sekurang ataupun dalam berapa ya itu sudah keluar tugasnya di google classroom jadi kalau tidak memberi tugas tugasnya di google classroom nanti kita perlu langsung koreksi supaya itu sebagai dasar untuk nilai kalian membuat rapor kalau tidak ada nilai nanti kita baru bingung membuat rapornya nilainya pakai apa pakai apa pakai apa membuat nilai rapornya setelah kita berdoa kita menjadikan lagu wajib nasional kita semua lagu bapak wajib nasional ya kalau bantuan semuanya semuanya berdiri semuanya berdiri berdiri teman yang berdiri 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 ya yang bisa berdiri oke gue cehatin atas bangu dong ya kayak nilai laku wajib halo halo bandung 1 2 3 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 15 15 20 15 15 16 15 Belum salapan? Belum salapan Ada yang belum salapan? Yang belum salapan nanti bawa bokal ya Ada bawa bokal kan nanti? Enggak Bawa jejer-jejer Bawa makan Bawa uang buat apa? Nah saya buat cinta Oh iya Pak Pak Baru mau tanya Kalau ke sana kalian mau nabung lagi? Mau? 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 Mau ya? Minimal seribu gak apa-apa ya Minimal seribu cuma 500 lah Nanti susah Kamen 100 Minimal seribu Mulai kapan ya Nanti coba ke buru bilang ke buru yang lain Kalau misalnya pada nabung nanti Kalian boleh nabung Kenapa? Nabung buat apa? Yang tanya tuh Nabung buat apa? Kira-kira Boleh 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 Buat Biaya Buat Biaya Kalian Sekolah Ya Membantu orang tua Dengan cara Menabung Ya Kalau misalnya setiap hari kalian nabuk Nanti kan maka lama Nanti akhir kenaikan kelas Nanti dibagi kebunannya Nah kalau banyak-banyak Perlu buat persiapan Di kelas berikutnya Apabilitas Sekiranya cepat Sekiranya di instansi Foto sertifil tetap banyak Ya Banyaknya lebih Kalau sudah mulai Bisa Nabuk Kalau belum Nanti ya Nanti kaburus bagikan Biasa itu Yang diberi plastik Supaya nanti tidak hujan Tidak brobol Kalau recet Biasanya recet Brobol Kalau sudah diberi plastik Ya Ya itu ya Oke Sekarang kita masuk ke pelajaran IPA Sudah dibuka buunya? Sudah Sudah Ya Nanti mas kan Nanti bisa Kelinga ke depannya ya Pak guru bacaan dulu nih Pelajaran IPA Tema 5 Subtema yang kedua Tema parlawanku Subtema 2 Parlawan perbanggaanku Kompetensi dasar yang harus kalian sampai Yaitu Kami Menerapkan sifat-sifat cahaya Dengan keterkaitannya dengan Lindera Pertiasan Kedai warian di 7 Yaitu menyajikan Lampuran Nanti kebola Tentang sifat-sifat cahaya Parlawan berapa tadi? 45 45 45 Ya 7 6 Dajaran kali ini Dan yang pertama Setelah kalian mengetahukan penjelan Dari parlor Kalian dapat Mengetahui Pemantulan cahaya Pada cermin Datar Kemudian Setelah pendapatan Dari parlor Kalian dapat mengetahui Sifat-sifat cahaya Yang dihasilkan oleh Cermin Ya Nanti kita belajar tentang Cermin Oke itu Sudah dibuka halaman 45? Sudah Sudah Oke Sekarang kita baca Barang-barang Satu paragraf Pemantulan Apabila Bermain Suatu Bermain Sifat-sifat cahaya 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 Sifat cahaya Prof Cahaya Atau Yang mengumpul Cua-cua cahaya Yang dihasilkan Oleh Cepet terbeda-beda sesuai dengan betul yang pertama bayangan benar sikap dan semu bayangan namanya atau semu bayangan yang akan terbaik dan dapat dikatakan bayangan bayangan yang yang kedua pesat dan tingginya bayangan sama teman besok dan lanjut bayangan bayangan bayangannya bagian kiri pasca bayang dalam maklumatkan bagian sana dan kebaliknya benda dan bayangan hanya berbeda dalam hal arah kiri dan kanannya bagian kiri benda akan terjadi kegiatan kanan dan sebaliknya dan sebaliknya 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 disebut pembalikan sisi atau lateral inversion oleh karena kebaliknya kebaliknya di sini tulisan motor mobil ambulat tulisan cipiran dibalik anda juga terbaca pada sekol mobil yang ada di depannya kita belajar tentang cermin cermin alat oleh cermin daftar cermin daftar coba ada yang tahu ada yang biasa pakai cermin naksa jadi yang perempuan yang perempuan dendor berbeli penan kalau yang lagi-lagi carang cermin cermin ya kira kira kalau misalnya habis perang itu itu sering melihat cermin itu kita bisa melihat diri kita sendiri nah ini tadi ada sifat namanya pembalikan sisi atau lateral inversion kalau kita termin kita angkat tangan kanan yang cermin kita mengangkat tangan kiri kan buatannya ya itu kalau kita mengangkat tangan diri yang dipergin mengangkat tangan anak kiri-kiri dong ini kan kiri ini sama sama apa ya berbeda padahal padurung angkat tangan tangan yang sebelah dirinya nah itu tangan kiri ya sama kan kalau cermin juga sama padurung angkat tangan tangan yang dicermin angkat tangan kiri itu cukup padahal padurung angkat tangan kiri dicermin angkat tangan kanan itu namanya apa peristiwa pembalikan sisi atau lateral inversion apa yang kalian ketahui tentang berkansah 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 ada kalau sinar-sinar cahaya coba yang berkansah cahaya di garis bawah berkansah ada mana sebab berkansah 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 adalah kelompok sinar-sinar Berkacaan ayah itu dibaca makanya Berkacaan ayah Berkacaan ayah adalah Kelompok Bina-bina 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 bacaan itu Bina bacaan itu Bina bacaan Dibaca dulu Berkacaan ayah Berkacaan ayah menjadi berapa Tiga Menjadi tiga macam Tiga dan sebawah Menjadi tiga macam Dibaca B elder Berkacaan ayah adalah Tiga dari bawah 여기까지 Balai Untuk terus kemudian kelompokan menjadi tiga dikelompokan menjadi tiga macam apa saja yang pertama berkas cahaya berkas cahaya dipergain atau menyebar yang ketiga berkas cahaya konfergen atau mengumpul dipergain itu dipergain menyebar konfergen namanya mengumpul berkas cahaya berkas cahaya jajar itu seperti ini berkas cahaya jajar ini namanya jajar ya bekas cahaya dipergain ya dipergain atau menyebar terus kemudian bekas cahaya pengergain atau pengumpul berkumpul jadi satu kalau ini namanya menyebar namanya mengumpul itu namanya berkas cahaya berkas cahaya berkas cahaya ada berapa tadi berkas cahaya dipergain atau menyebar satu lagi berkas cahaya berkas cahaya mengumpul atau berkumpul ya itu berkas cahaya berkas cahaya itu adalah sekelompok sinar-sinar cahaya sifat cahaya yang dihasilkan cermin itu berbeda sesuai dengan bentuk permukaannya sifat cahaya yang menyebar cermin datar sifat cahayanya ada berapa yang menyebar cermin datar ada yang pertama bayangan benda tegak dan semut ya itu di garis bawah itu bayangan benda tegak dan semut semut bukan semut ya tapi semut artinya apa bayangan terletak di belakang cermin dan tidak dapat ditangkap oleh layak ya contohnya ini cermin misalnya pak guru ngaca contohnya tiga ya bayangan benda tegak dan semut ya kalau pak guru ngaca seperti ini disini gak ada bayangannya gak terlihat bayangannya ya bayangannya ada di dalam ngaca ini ada di dalam cermin ya itu bayangannya berarti bersifat semut semut atau tidak nyata ya itu dua apa sifatnya yang kedua besar ya itu di garis bawah nomor dua di garis bawah besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya dari bawah jadi kalau kalian bercermin ya semuanya iya semuanya nomor dua semua nomor dua sebenarnya sebenarnya itu tentang sifat-sifat dari cahaya mengenai sergin jadi kalau kalian ngaca tinggimu segini bayangannya segini ya nggak mungkin tinggimu segini bayangannya segini sebetulnya kayak tuyul ya anak tuyul lebih ngaca iya anak tuyul lebih ngaca ya tidak mungkin kalau kita betul ini tingginya segininya segini ya gitu ya tingginya segini begitu untuk sifat yang kedua tadi sifat yang pertama bayangannya tidak nyata karena berada di dalam ceringin terus sifat yang kedua tinggi dan besarnya sama ingatnya ya kalau kita bercermin bayangannya di belakang dengan anda adanya di cerminnya kemudian besar kecilnya sama yang ketiga sifat yang ketiga apa cara cara benda dengan cermin sama dengan cara bayangannya di garis bawah semuanya sampai bayangannya di garis bawah terakhir terakhir sudah 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 jadi kalau kita bercermin bercermin ya misalnya cermin selamat datang Mas Bian sehat Mas Bian sehat Pak Guru sehat dibuka ya halaman 45 Mas halaman 45 halaman 45 tentang pemantulan cahaya dan cermin datang ya oke misalnya ada cermin cerminnya di sini ya Mas Dimas cerminnya di sini nah sifat yang ketiga cara benda ke cermin sama dengan cara cermin ke bayangannya seperti itu ya sifatnya sifat yang ketiga berarti cara benda dengan cermin benda dengan cermin itu sama dengan cara bayangannya ya semakin jauh berarti juga dia semakin jauh dengan cermin semakin jauh lagi semakin dekat tersifat yang ke berapa yang ketiga nah sekarang yang kelima sifatnya apa bagian kiri sempatnya bagian kanan kecil bagian kanan di baris bawah ya yang kelima nah nomor empat nomor empat semuanya di baris bawah bagian kiri pada bayangan merupakan bagian tenang pada benda dan sebaliknya oke, berarti simpat cermin ada berapa? simpat yang benar? bayang bayangnya bersihat selur yang dua, besar, yang dilih bayangan sama yang tiga, jaraknya juga sama yang keempat bagian kiri merupakan bagian kanan pada bayangannya bagian kiri benda merupakan bagian kanan yang bayangannya begitu juga seperti ini ya, itu simpat dari cermin cacat ya, kita cermin seperti kita cermin cacat itu namanya pembalikan sisi atau latar-laterai sudah di baris bawah yang pembalikan sisi sudah ya, itu di baris bawah kalau bagian kiri bedah itu sama dengan bagian kanan itu namanya apa? pembalikan ini yang namanya namanya apa? pembalikan sisi atau latar-laterai on perlisian kita kerjakan nama satu halaman berikutnya 46 46 46 46 halaman 46 boleh dipukul tulis silahkan kalau tidak sampai atau tidak cukup dipukul tulis di pantulis di pantulis Terlihat ya Mas Bian Tulisannya jelas Mas Bian Tulisannya jelas Itu dipantulkan Jelas Sambil mengerjakan Ajak orang turun Turun Ya aku berusaha Tulisannya biar yang lagi Online juga Nomor 2 Nah sebut apa tadi Berkas 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 cahaya yang pertama berkas cahaya sejajar yang kedua berkas cahaya divergen divergen atau menyebar berkas cahaya divergen yang ketika berkas cahaya mengumpul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nomor tiga yang nomor dua enggak jelas ya oke kekurangan yang nomor tiga ya yang nomor tiga itu yang pertama adalah berkas cahaya sejajar yang kedua berkas cahaya divergen atau menyebar yang ketiga berkas cahaya konvergen atau mengumpul konvergen ya konvergen itu di LKS ada itu di bukunya ada ya sejajar divergen sama konvergen sudah semua Mas Nizam sudah Mas Nizam belum ya Mas Agam belum ya Mas Gani sudah sudah yang sudah nomor empat bayangannya tetap di belakang cermin dan tidak dapat ditangkap layar disebut dengan bayangan bayang bayangan maya atau semu atau bukan semut ya tapi semu bayangan maya sudah ya sudah ya 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 Pakai semut ya. Pakai semut ya. Pakai semutnya. 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 suda. Pakai semutnya. 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 kepada saya. Sebutkan Sebutkan Sifat 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 Terima kasih. 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 Sebutkan tempat sifat cahaya pada cermin datar. Boleh melihat buku silahkan. Ya, yang pertama bayangannya bersifat semu atau maya. Yang kedua, besarnya sama dengan bendanya. Caratnya sama yang ketiga, yang ketiga, adanya pembalikan sisi. Yang setelah pakai buku eigenlijk dari buku seinen dari yang sudah bagprov, di sini, di sini. tinggal sini aja tebaran sama si mas yaitu sebarang dulu ya 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 sudah Mas Bian Oh ya gimana Mas Pian Halo Mas Pian Selamat datang Pak Desa Ya dibuka halaman 46 Mbak Ya jawab pertanyaan dari Pak Guru Tidak bisa boleh Sebutkan Ya Kenapa Mbak Desa Sebutkan sifat-sifat Cahaya Pada Termin Catar Nah Dicat Boleh Halaman 46 Halaman 46 Bayangan benda tegak dan semua Betul Besar dan tinggi Kuranggi ya Tinggi bayangan Sama dengan besar dan Tinggi apa ini Busar dan tinggi apa Masih kurang ya Coba ditelengkapi lagi Ditulis cicat boleh Mas Pian Atau Mbak Desa Nanti Pak Guru beri nilai Nomor 2 Bacaannya ada di halaman 45 ya Mbak Desa Mas Pian Aku udah yang sebutkan Empat siwat-siwat cahaya Ya apa saja Mas Pian sebutkan Yang pertama Cahaya merambat lurus Terus Yang kedua Bayangan benda tegak dan semua Betul Besar dan tinggi bayangan Cahaya menembus benda bening Besar dan tinggi benda sebenarnya Jarak benda Ini siapa D ini Kayak P ya D ya ini ya D nya kalau dia kecil D nya ini dia kecil ya D nya dia kecil Dengan di tengah-tengah kalimat Enggak ada D besar ya Dengan cermin sama dengan Jarak bayangannya Bagian kiri pada bayangan Merupakan bagian kanan pada benda Dan sebaliknya Oke ya Sip Tuh ya Benda sebenarnya Ya yang lengkap Jangan tergesa-gesa Jarak benda dengan cermin Sama dengan jarak bayangannya Oke Bagian kiri Pada Padan apa ini padan Pada bayangan Merupakan bagian kanan pada benda Dan sebaiknya Sebaliknya Sebaliknya Ya Iya Kurang Satu saja Nah Lahpat harus Tulisnya yang teliti Yang sedih baru Mbak Vina Sama Mas Dimas Yuk yang lain sini Pak Turun Nilai Boleh minum dulu silahkan Yang sudah boleh minum dulu Boleh Jejen Eh jejen Makan jejennya boleh Sambil nunggu teman yang lain Sama ini yang online juga nih ya Dikerjakan di Chat boleh Mbak Deta Ya ditulis di chat Mas Dian sudah Halo Mas Dian Sudah Sambil nunggu 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 Bayangan benda tegak dan semu Besar dan tinggi Bayangan sama dengan Besar dan tinggi benda sebenarnya Jarak benda Dengan cermin sama dengan Jarak bayangannya Bagian kiri pada bayangan Merupakan Bagianan siapa? Bagian Balik ini Bagian Bagian kanan pada benda Dan sebaiknya Ini pada sebaiknya apa sih? Sebaliknya 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 loh Coba sih dibaca Sebaliknya Sebaliknya dong Sebaliknya ada L nya itulah Sudah Mbak Desa Bayangan benda tegak dan semu Besar dan tinggi bayangan Sama dengan besar dan tinggi Sebenarnya Apa tinggi sebenarnya? Tinggi bayang Bagaimana siapa? Bagaimana siapa? Bagaimana bayangan Sama dengan besar dan tinggi Tinggi benda Tinggi benda Kurang benda ini Jarak benda dengan cermin Sama dengan Jarak bayangannya Ya sini Sudah di sini Kiri pada bayangannya Merupakan bagian kanan Pada benda dan Sebaliknya Bayangannya Ya oke Ini Mardizam Bayangan maya Bayangan maya Bayangan maya apa ini? Bayangan maya apa ini? Bayangan maya apa ini Mardizam? Bayangan maya atau semua apa? Apa bayangan maya atau semua? Bayangan benda Ini kan benda kan? Jadi betul ya Pak Yang nomor berapa? Yang pertama Itu beneran benda Oh Ya Ditambahkan diatasnya boleh mas Bian sudah mas Sudah ya Mbak Desa juga sudah ya Coba dituliskan di cat Oh malah keluar mas Bianto Sudah Coba kirim di cat coba Semua Semuanya ditulis Nggak nyukup Ini atasnya Terus di atasnya Coba Mbak Desa Nama satu apa Mbak? Jawabannya Mbak ada berapa itu? Ada empat ya Coba jawabannya apa? Nama satu yuk Dibacakan Halo Mbak Desa Sampai siang-siang Sampai siang-siang Sampai siang-siang Hai Hai Nanti Siang-siang Eh Tidak 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 Serap benda dengan cerain sama dengan syarap bayangannya. Bagian kiri pada bayangan, merupakan bagian kanan pada benda dan sebagainya. Terima kasih. 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 Sudah? Terima kasih. sudah mau desa nunggu bukan siwat cahaya jarak buda dan cermin sama bayangan jarak bayangan maya masih lagi belum sampai ini mas wajar ya ini punya kurang satu kurang satu ada empat saya coba ada empat sudah bayang berat dan semua besar dan tinggi bayangan sama besar dan tinggi benda sebenarnya jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangannya bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada dan sebalik sebalik ini ini kalau nulis sebaliknya kalau nggak muat kayaknya disini jangan sebalik kenyak ini apa kenyak kebalik disini baru disininya peran apa Mbak Pania sama Mas Agang sama Mas Fajar yuk jangan dituliskan jangan dituliskan ditulis sendiri ya jangan dituliskan jangan dituliskan tapi tulis sendiri yang lain boleh jajan dulu silakan tapi dikelas saja dikelas saja eh dikelas saja jangan kemana-mana kalau ada yang bergabung kayaknya lagi ngelek kayaknya sinyalnya udah hilang saya itu dulu itu sinyalnya hilang kenapa hilang kalau makan pakai caman kanan tuh kalau makan sambil duduk nah itu boleh halo Mbak Desa sudah 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 catat pakai cacat nunggu kita mesta di set yang apa-apa 3 apa-4 apa ya sini masukin nih kalau makan sambil duduk kalau makan sambil duduk nomor 1 coba nomor 2 nomor 2 nya nanti ya oke yang benar-benar semua ya betul semoga dicatat ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangnya. Oke. Sip. Yang keempat. Ayo sini masuk, apa yang disitu? Istirahat di dalam aja. Bapaknya nomor berapa? Nomor berapa? Mas aka nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Setiap 9. dipakai yuk yang lagi gak makan dipakai maskernya bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benar dan sebaliknya oke sip selamat menikmati iya besok dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan bagian kiri pada bayangan merupakan bagian kanan pada benar dan sebalik-balik ya bukan sebaliknya ya ya coba tinggal masakan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita dibuka sama dengan besar dan tinggi benar sebenarnya cara benar-benar sama dengan cara bayangannya bagian kiri pada beberapa merupakan bagian kanan pada benar-benar sepertinya yang sempat tulis saya ya oke yang 65 coba dibacakan Mas Ganes yuk nomor lima mas Ganes bacakan tuh apa itu ada Uraja Uraja itu IPS nomor lima apa yang terjadi ketika cahaya jatuh mengenai benda yang terjadi apa yang terjadi ketika temennya bedai toh sebenarnya ya Sebagian Cahaya Akan diserah Dan sebagian lagi Akan dipatuhkan Kembali Terima kasih Ayo coba Mbak Desa Masih disitu Mbak Masih Pak Guru Nomor 5 Alaman 51 Sebagian Cahaya Akan diserap Dan sebagian lagi Akan dipantulkan kembali Nomor 1 Jadi ikut-ikutan Nomor 1 Nomor 5 Nomor 5 Nah Ini jauh Pak Pak Guru Di hapus Sudah Nomor 5 Itu nomor 5 Itu nomor 5 Oke Nomor Nomor 5 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih